Istri Irjen Verdi Sambo, Putri Candrawati, disebut langsung pulang ke rumah pribadi dan menangis seusai peristiwa penembakan Brigadir J di rumah dinasnya di Duren Kalibata, Jakarta Selatan. Diketahui jarak antara rumah pribadi dan rumah dinas Sambo tidak jauh. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Tafan Damanik setelah memeriksa CCTV yang dipasang di rumah pribadi Sambo. Tafan menyebutkan dalam rekaman CCTV bahwa pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.01 waktu Indonesia Barat rombongan ajudan masuk mobil dari rumah pribadi ke rumah dinas atau TKP. Mundur beberapa jam sebelum peristiwa penembakan, CCTV yang diperiksa Komnas HAM juga merekam peristiwa lain. Sekitar pukul 15.29 waktu Indonesia Barat, CCTV merekam Verdi Sambo menggunakan seragam polisi dan satu ajudannya mendatangi rumah pribadinya yang berada di jalan Saguling Duren 3. Bersamaan dengan itu, Tafan berkata terlihat tenaga kesehatan yang melakukan tes PCR. Sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, Putri bersama para ajudan termasuk Baradae dan Brigadir J datang ke rumah pribadi setelah melakukan perjalanan dari Magelang. Dalam rekaman CCTV terlihat, mereka melakukan tes PCR bergantian yakni Putri, Baradae, dan Brigadir J. Tes PCR itu selesai sekitar pukul 16.07 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 16.31 waktu Indonesia Barat, para ajudan termasuk Baradae dan Brigadir J berkumpul bersama dalam keadaan santai. Tafan menyebut mereka bercengkrama sambil tertawa. Hal itu diketahui berdasarkan komunikasi terakhir Brigadir J dengan kekasihnya yakni Vera. Kemudian antara pukul 17.09 dan 17.12 waktu Indonesia Barat, mereka meninggalkan rumah pribadi ke rumah dinas Sambo yang berjarak cukup dekat dengan rumah pribadi. Berselang beberapa menit, kata Tafan, Ferdi Sambo bersama ajudannya meninggalkan rumah pribadi. Dia pergi berlain arah dengan rombongan istrinya. Pada pukul 17.23 waktu Indonesia Barat, kamera CCTV masih merekam ada mobil milik Sambo yang berputar balik. Tafan menyebut berputarnya rombongan Sambo karena mendapat telpon dari istrinya yakni Putri. Sambo diberitahu oleh Putri bahwa ada peristiwa penembakan. Penyelidikan kasus Brigadir J di Komnas HAM masih berlanjut. Komnas HAM sudah mengumpulkan beberapa keterangan dari sejumlah pihak yakni dari keluarga Brigadir J, tujuh aljuran Sambo, dan ahli forensi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!